Bermodalkan barang rumah tangga yang tak terpakai seperti pelat dan kaleng cat, sekelompok warga kota Bandung menciptakan kompor yang dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, mengisi dari telepon seluler, dan sebagainya. Energi yang diberi nama Hawukot tersebut berasal dari panas barang api. Dari ruangan sederhana inilah penemuan mengagumkan ini terlahir. Berawal dari rasa prihatin akibat semakin mahalnya bahan bakar dan banyaknya sampah non-organik di lingkungan, sekelompok warga kota Bandung menciptakan terobosan baru berupa kompor penghasil energi listrik. Bermodalkan barang rumah tangga tak terpakai seperti pelat dan kaleng cat, ujang koswara serta sejumlah warga lainnya yang tergabung dalam komunitas kehidupan otonom, menciptakan kompor berbahan bakar sampah yang tak hanya dapat digunakan untuk memasak, tapi juga dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, mengisi daya telepon seluler, dan lain sebagainya. Energi yang diberi nama Hawukot tersebut berasal dari panas barang api. Dengan elemen khusus, barang api dikonversi menjadi energi listrik dan disalurkan menjadi generator listrik. Hadirnya kompor penghasil daya listrik karya warga kota Bandung ini diharapkan menjadi jawaban atas semakin langka dan melambungnya harga bahan bakar serta membantu perekonomian warga berpenghasilan rendah di daerah terpencil. Saat ini produksi kompor berdaya listrik tersebut masih dilakukan secara konvensional dan terbatas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!